Halo, selamat datang di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas materi tentang listrik statis terkait subab usaha. Jadi, usaha itu nanti simbolnya adalah W, maka punya rumus adalah Kiaksen dikali Delta V. Itu adalah rumus yang akan kita gunakan. Nah, Kiaksen itu adalah muatan yang akan dipindahkan Satuannya adalah kolom, lalu Delta V itu adalah beda potensial. Satuannya adalah volt, rumusnya itu adalah V2 dikurangi V1. Nah, jangan lupa pada kasus ini sama dengan video sebelumnya, positif, negatif, muatan dihitung, jadi dituliskan. Kita langsung saja ke contoh soal nomor 1, untuk memindahkan muatan 15 kolom. Itu berarti Ki-nya ya, Kiaksen itu adalah 15 kolom dan dia positif. Kemudian potensial yang pertama itu adalah 10 volt, potensial keduanya adalah 60 volt. Yang ditanyakan itu adalah usaha. Usaha punya rumus Kiaksen dikali Delta V. Kiaksennya itu adalah 15, Delta V-nya berarti nanti 60 dikurangi 10, menjadi 15 dikali 50. Hasilnya adalah 750 Joule. Untuk soal nomor 2, jadi ada 2 buah titik di udara, berada pada jarak 40 cm dan 90 cm dari sebuah muatan yang besarnya 120 mikrokolom. Oke, kita gambarkan dulu. Ini adalah muatannya, kemudian ada 2 titik, kemudian jarak yang pertama itu adalah 40 cm, berarti dari sini ke sini itu 40 cm. Kita misalkan ini A, kemudian ini berarti titik B-nya, di mana jaraknya 90 cm. Kemudian tentukan usaha, B ya berarti ya, yang diperlukan untuk memindahkan muatan. Ini berarti Kiaksennya, dari titik yang potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, kita cek dulu. Jadi, rumus potensial itu kan K kecil per K besar digaliki per R. Hubungan antara potensial dengan jaraknya, itu berbanding terbalik. Artinya apa? Artinya, potensial yang kecil, potensial yang rendah atau kecil, itu memiliki R yang besar. Kalau yang tinggi, maka R-nya adalah yang kecil. Berarti, potensial yang rendah itu punya R besar. R besar itu yang B ya, yang ini ya. Berarti ini adalah VB, dan yang tinggi itu adalah VA. Kita kan mau cari usaha, usaha kan rumusnya Kiaksen dikali delta V. Nah, delta V itu kan dari yang tinggi ke yang rendah. Berarti nanti yang tinggi itu VA dikurangi VB. Tapi kita belum tahu nilainya. Jadi, kita harus cari satu per satu terlebih dahulu. Dengan cara apa? Kita cari nilai dari VA. VA punya rumus K dikali Ki diper R-A. Berarti 9 kali 10 pangkat 9 kali Ki-nya 120 mikrokolom dibagi R jaraknya adalah 0,4. Berarti gini. Maka nanti didapatkan 108 kali 10 pangkat 4 dibagi 4 kali 10 pangkat min 1. Nanti hasilnya 27 kali 10 pangkat min 5 volt. Nah, selanjutnya kita cari VB. Sama K Ki per R-B. 9 kali 10 pangkat 9. Kali Ki-nya. Kemudian R-B-nya berarti 90, 0,9. Nanti dapat VB-nya ini langsung saja ya. 12 kali 10 pangkat 5 volt. Berarti nanti Ki-satunya itu yang 6 mikrokolom dikali VA-nya. VA-nya 27 kali 10 pangkat 5 ya. Ini bukan min 5. Ditambah, eh dikurang 12, 10 pangkat 5. Berarti nanti dapat 6 kali 10 pangkat min 6 dikali 15 kali 10 pangkat 5. Nah, nanti dapat 90 kali 10 pangkat min 1 atau 9 Joule. Untuk soal berikutnya, disini kita cek dulu ya. Sebentar. Hitung usaha yang diperlukan, itu berarti W, untuk memindahkan muatan. Ini adalah berarti Ki-aksen ya. dari titik yang jauhnya tak terhingga ke titik D. Maksudnya gimana? Misalkan titik terhingga itu misal, titik tak hingga, tak terhingga. Itu adalah E. Maksudnya tak terhingga gimana? Misalkan titik E kita taruh disini ya. Artinya, jarak dari titik E, kemuatan, itu adalah tak hingga. Sehingga, kalau kita mau menghitung potensial di E, itu kan berarti potensial A plus potensial B plus potensial C. Bener kan? Jadi misalkan titik E ini terhadap muatan A, gimana? Muatan B, dan muatan C, gimana? Berarti kan kita bisa tulis seperti ini. Kita masukkan nih, K, QA, per R, A, E, plus K, QB, R, B, E, plus K, QC, per R, C, E. Nah, R, A, E, R, B, E, R, C, E, itu kan tak hingga, karena emang diketahui itu tak terhingga. Nah, segala sesuatu yang dibagi dengan tak hingga, dibagi tak hingga, itu bernilai 0. Artinya, V, E, atau potensial D, E, itu bernilai 0. Selanjutnya, untuk mencari potensial D, D, itu berarti V, A, plus V, B, plus V, C, itu kan, jadi V, D, D itu kan titiknya kemudian bereaksi terhadap muatan A, B, C ya. Berarti kita jumlahkan semua, nanti kita bisa tulis, K-nya kita keluarkan, kita kali K-A, per R, A, D, ditambah K-B, per R, B, D, ditambah K-C, per R, C, D, K-nya adalah 9, kali 10, pangkat 9, kita kali dengan min 24, kali 10, pangkat min 6, per 0,6, ditambah min 20, kali 10, pangkat min 6, dibagi 1, ditambah 32, dikali 10, pangkat min 6, dibagi 0,8, sama dengan 9, kali 10, pangkat 9, min 4, kali 10, pangkat min 5, min 2, kali 10, pangkat min 5, ditambah 4, 10, pangkat min 5, sama dengan 9, kali 10, pangkat 9, dikali min 2, 10, pangkat min 5, maka nanti didapatkan min 18, kali 10, pangkat 4, volt, nah, pertanyaannya, kenapa sih kita perlu mencari V, E, sama V, D, jadi, kita kan sebenarnya carinya usaha, usaha itu, ki aksen, dikali delta, V, ki aksennya itu tadi, min 30, kali 10, pangkat min 6, itu ada di soal, nah, VT-nya, berarti potensial tinggi, ke potensial rendah, atau, di sini di soalnya kan, disuruhnya dari titik yang jauh nyata, hingga, ke titik D, berarti VT-nya digunakan VE, sehingga, nanti bisa kita tulis, 30, 10 pangkat min 6, dikali, min 18, kali 10 pangkat 4, min 0, nanti didapatkan, 54, kali 10 pangkat min 1, atau 5,4 J, sungai, untuk semula. Terima kasih.